Ya Allah Ya Karim aku sibuk banget tuh sampai nggak bisa eh bikin video Ya Allah Ya Karim pripon pemirsa dan sholat maghrib belum ternyata ternyata susahnya minta kepret pemirsa Aduh pelajaran terpenting dalam hidup saya selain saya dulu jadi TKW dulu membutuhkan surat-surat penting agar kita dengan mudah untuk menandatangani anu nih surat nikah dulu ya sebentar undi mau ini anu nih si bentar yo syarat-syarat ini Mbak Rana kepala kepala saya kuyang tuh ini pemirsa liatkan aku tunggu Yudewi pemirsa nah ini bikin surat ini loh sampai berapa hari bayangin kenapa kita nggak bisa lihat Mas Aris kayak gitu ya beberapa hari dikarenakan Mas Aris lagi sibuk bikin Alhamdulillah ya surat lengkap tebelnya sekian ya pemirsa ada berapa lembar ini kata hitung samini 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 kayak gitu ya kan eh Oh kok peteng seh tiba-tiba peteng dulu nah tiba-tiba muka saya yang ini kameranya yang peteng apa memang muka saya yang peteng dari dulu dulu nih saya bentar dulu peteng dedetnya ini ngeri itu nonton ya Allah ya ini saya bacakan tuh lembara ngereketnya hati ini teren jenis itu loh seh oh oh oke besi kiw kepadangan nanti takutnya kalian itu malah tambah Udi boleh lighting enak dulu nah kayak gini catetan 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 ini pemirsa Hai sibuknya itu Aduh Masya Allah bentar enggak lo sing kena dia nanti halangi nah begini calon manten Hai lagi-lagi ya ini tuh yang dibutuhkan yaitu fotokopi KTP2 ya KTP kita masih punya tuh ya ah ah perkaranya kan masih kan orang rantau ya saya pun Alhamdulillah sudah menetap di Sidoarjo masih kan anak rantau dari Lamongan ke Surabaya jadi kalau pulang ya pulang ke Lamongan dulu kayak gitu loh nanti disana beberapa hari terus kemudian ya gue nggak usah kerja dulu jadi ngurusi kayak gini terus fotokopi KSK aku enggak tahu KSK wopodo ternyata fotokopi kakak maklum re ya dulu pas waktu bikin-bikin surat kayak gini tuh dulu saya masih inget 16 tahun yang lalu jadi saya enggak tahu KSK itu apa goblok Joy goblok iya saya mah gobloknya dari lahir bukan sekarang doang oke akta kelahiran juga dua berarti ini tadi dua-dua fotokopi nih dulu ya akta kelahiran itu saya lupa siapa yang melahirkan saya ya jelas pengguna lah goblik ya kan akta kelahirannya Alhamdulillah pas waktu saya di Hongkong ibu karena saya juga dulu anak rantau kan anak rantau pas waktu kecil keluarga saya berantakan kayak gitu kan aku terus diajak pindah ke Pasuruan terus ke ngelaok pindah ke tempat yang biasanya aku tuju itu Mbak Mariana terus kemudian aku pindah ke daerah Sidoarjo tapi daerah Porong Nanom sana yang kemarin aku upload itu kakek tua ya di situ saya dulu sekolahnya juga kan ikut apa buddhe setelah aku ikut buddhe terus aku ikut emak aku di lawang sana terus kemudian aku ikut ibu kut ke Sidoarjo sebelah sini ikut nangpanti dinas sosial ya yang kaya ada imigrasi nih kayak gitu loh imigrasi ya transmigrasi ya bodoh bodoh berasini tuh lalih transmigrasi ke kemana Sulawesi aku dulu pernah sempat tinggal di Sulawesi ya cuma enggak ada satu bulan disana aku transmigrasi disana terus kemudian setelah itu kembali lagi ke Sidoarjo menetap disini ya jadi aku pun anak-anak rantau jadinya wes surat-surat hilang semua tuh surat hilang semua tuh kok anak buangan kayak gitu ya surat pindah surat sekolah dan benge itu sudah enggak ada enggak punya udah berantakan kayak gitu ya alhamdulillah pas waktu aku di Hongkong emak saya eh apa itu eh bikin akte kelahiran lagi kayak gitu alhamdulillah ada nah ini ini yang saya enggak 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 kurang mengerti dan kurang paham yaitu ijazah fotokopi ijazah dua emak saya tanya ijazahmu mana nanduk terus aku bilang loh emangnya saya pernah sekolah sama awal kayak gitu ijazah SD kamu dimana lalu lulusan SD tuh aku udah bilang banyak orang yang enggak tahu bahwa saya itu lulusan SD ya kan saya sudah bilang sering bilang saya itu lulusan saya itu SD SMP itu cuma setengah tahun doang satu semester ya terus kemudian dulu pas waktu aku masuk PT mau ke Singapura itu kan saya juga harus menganokkan pi mengulurkan piye mengajukan ya apa saya bahasa Indonesia aku memberikan memberikan ijazah saya kepada PT sedangkan waktu itu umur saya masih 15 tahun dulu tidak diperbolehkan ke luar negeri dikarenakan kena undang-undang human trafficking ya human trafficking nggak boleh underage bawah umur yang diperbolehkan ke Hongkong waktu itu umur 18 tahun yang diperbolehkan ke Singapura umur 21 tahun bayangkan umur 15 tahun mau ke Singapura ya nggak bisa no akhirnya saya nembak semua tuh data-datanya palsu semua tapi data asliku juga nggak dikembalikan dulu ya jadi saya ke Singapura dulu itu umur saya sekitar 21 tahun aku masih inget banget ditanyain polisi kamu umur umur berapa saya bilang I'm 21 kayak gitu ya kondi ya durwaduk ngecerdul 15 umur 15 tahun memonipulisi kayak kita bahasanya bukan bahasa Indonesia melainkan bahasa Inggris sedangkan kita di PT itu belajar bahasa Inggris mung basic of Inggris dan di newes menggeruatulan ditanyain adem panas ngeluh-ngeluh kayak gitu ya kondi ya udah ditarun di salah satu ruangan aku ditanyain model kayak ngopo tak jawab yes no yes no pokoknya aku harus umur saya 21 tahun kayak gitu mau nggak mau harus ngomong 21 tahun padahal muka kan masih babyface tahun kan umur 15 tahun baru aja balik ya kan oke ijazah saya nggak punya lah terus gimana ijazah nggak punya terus lah harus kita carikan nanti kamu kesana kemarinnya itu yopo surat-surat kayak gitu kan terus aku bilang bu bilang aja kepada penggulunya atau yang urus pasurat KUA nya bilang aja aku tidak berpendidikan kayak gitu kan aku tidak berpendidikan kayak gitu ya kan layup menedul nggak mau ngancin aku ga anu kok nggak apa tidak berpendidikan foto warna background biru ini aku bacanya itu tak kira iki bygone pemirsa ternyata by ground background 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 biru nah kamu tahu fotonya seperti apa tuh fotonya itu aku dikasih file-nya ini ya saya itu biasa-biasa aja fotonya ya kan juga cantik ya lumayan nggak elelek banget kayak gitu ya cantul ya tapi setelah aku zoom kayak gitu ya yang bikin saya ketawa itu bukan muka saya atau bukan fotonya melainkan ales saya mengseledul fotonya nggak ada masalah orangnya yang bermasalah foto warna background biru 2x3 itu ada 6 lembar 4x6 juga ada 6 lembar ya oke pengantar RT tujuan pindah nikah aku sih nggak paham kenapa harus ada pindah nikahnya maksudnya kan nikahnya kan buka teropeng di rumah saya ini kan bagi mantan laki-lakinya kan disana mendingan daripada jauh-jauh mendingan disini semua karena masih kan juga tinggal di Surabaya kayak gitu kan jadi nih kok onok surat nih apa apa itu pengantar RT tujuan pindah nikah ternyata harus bener-bener ngurusin seng piyeng ono ya dulu ya fotokopi KTP plus KSK calon putri satu lembar berarti kakak saya Adul ya kakak saya dan KTP saya Alhamdulillah untung aku bulan berapa itu aku bikin KTP ya pemirsa saya kemarin udah berapa bulan nggak bikin bikin KTP dikarenakan saya berpikiran bahwa saya ingin kembali ke Hongkong entah itu touring entah itu jadi TKW lagi aku nggak tahu ya jadi pas waktu sama yang tanya aku pengen ke Hongkong lagi aku pengen cuma perkara ini aku sudah capek dengan semua itu terus kemudian aku wis udah saya siapkan mantapkan hati saya Insyaallah saya bisa cari rezeki di Indonesia seperti itu makanya saya langsung dek KTP bikin KTP elektrik yang artinya itu kan kan sekarang apa itu eh elektrik otomatis data saya yang ada Singapura dan juga yang ada di Hongkong itu kan di lengarannya sudah berbeda jauh kayak gitu ya aku yang di Hongkong punya KTP kelahiran 82 kacik petong tahun yang ada yang di sini KTP nya itu 90 kayak gitu dulu jadi bedo jauh ya kayak gitu ya nanti bisa-bisa le nyampe Rono dati TKW lagi anggil prosesnya bisa-bisa penggandaan data angkut di penjaran pembaraan hati-hati makanya saya bismillah metap di Indonesia kayak gitu susah kesana lagi Oke eh Alhamdulillah sudah ada pernyataan belum pernah nikah materai sepuluh ribu eh Dul ternyata itu ada kayak gitu ya Dul ya surat belum nikah itu juga ada izinnya yong nah ini minta izinnya dimana Dul ini mau sepak RT mana Dul fotokopi KTP saksi satu oh berarti kan pakai saksinya kayak gitu ya biar ada tanda tangannya ya nah ini ada sembilan perkara yang harus diselesaikan secara cepat jadinya ini diselesaikan dulu karena kan nikah saya itu enggak 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 terlalu lama lagi juga enggak terlalu cepat jadi kita butuh waktu takutnya nanti pandemikan mulang-mulai ya entah itu nantikan bisa bisa di katakan ada sedikit teroknya atau tidaknya lihat situasi ya karena sekarang kan pandemik semakin hari semakin lebih ke piilengarani wuuuh lebih ke piilengarani lebih anudul medeni kayak gitu kan jadinya takutnya nanti ada apa-apa jadi mendingan kita selesaikan surat-surat nikahnya terlebih dahulu nanti gampang lah itu eh kalau ada yang eh kondangan ya sumongo kalau enggak enggak diadakan sum apa apa kondangan juga enggak masalah kayak gitu ya yang penting kita sah nanti dulu terus ini kan buat calon mantan wanita sebenarnya hampir sama sih ya cuma ya itu tadi yang saya enggak punya cuma satu lah ini nanti aku tak bilang sama apa yang ngurus ini ijazah saya enggak punya iki piileng ngomong aku enggak di ijazah apa yang ngomong aku enggak punya ijazah kayak gitu ya saya tidak berpendidikan saya enggak pernah sekolah pak kalau saya ngomong saya pernah sekolah aku nanti suruh ke sekolahanku ngurusin apa itu ijazahku lah terus kemudian sekolahanku disana itu sekarang kan lagi tutup dulu aku lupa rumahnya guruku karena apa kemarin sempet tak lihat apa itu jalan disana itu aku lupa jalannya tuh lupa jalan rumahnya guruku itu terus kemudian aku nyariin temen-temen aku yang dulu-dulu itu pada enggak tahu ya apa serik pada ngerantau semua ada yang sudah enggak ada ada yang gimana karena aku dulu sekolah fokusnya belajar-belajar jadi teman itu sedikit banget aku cuma 27 anak kayak gitu apalagi semua hampir keseluruhan karena aku di MI ceweknya sedikit laki-lakinya yang banyak ya terus aku cariin lagi apa temen aku laki-laki kan ya enggak mungkin tuh loh kayak gitu loh aku cariin cewek-cewek pada jadi ibu-ibu semua ada ya alhamdulillah ada yang jadi guru ada yang jadi apa itu ibu rumah tangga ada yang kerja di mana aku aku lupa jadi aku main satu persatu kok lupa karena aku terlalu lama 16 tahun enggak ada di Indonesia 16 kalau dihitung-hitung 16,5 lah kayak gitu ya kan aku DPT itu aja udah 4 bulan sama ditambah setengah tahun total 10 bulan lama loh jadinya aku enggak pernah kemana-mana aku pulang-pulang ya kok aku stress kayak gitu enggak tahu mana-mana tuh nah sekarang aku disuruh ngurus kayak gini tuh aku enggak seku puyeng tadi pagi aku juga habis dari kantor BRI kayak gitu ya kan tapi pemikinan apa itu ATM BRI guampang banget tuh cuma ngetok no KTP elektrik kayak dulu aku bikin BCA sama BNI tuh BCA-nya kan bikin di Hongkong BNI-nya kan aku enggak punya adanya BNI sudah keblokir di Hongkong sana jadinya aku belum punya KTP domisilinya belum diakui sama Pak RT terus kemudian surat apa itu mau bikin KTP tuh harus punya surat kehilangan kayak gitu loh ya ke kantor polisi wah banyak sekali yang harus dilakukan kayak gitu dedek semua ngurus suratiku belum ngeri ya tapi ya sepentingiku ada sogoan duit gitu jalan nih lancar-lancar jaya pokok teplok 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 lancar jaya Indonesia itu ya ngurus surat teplok 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 carinya itu gimana dulu enggak kau kerjaan tapi alhamdulillah rejeki ada saja ya niat baik itu pasti ada rejeki-rejeki anu jadi ini masih kemarin udah berapa hari eh enggak tahunya hari ini anu mertuaku sakit ini nanti aku juga mau kesana tapi Kak Kak sepertinya sudah pulang dari rumah sakit jadi aku ke rumahnya beliau saja ngendangi kayak gitu ah sibuk ya Allah beberapa hari parfumku ya lari salhamdulillah jenengi rejeki dul jadi sibuk parfum sibuk barang kalian enggak bisa bikin konten aku karibu kayak bikin konten kayak gitu kan enak buat tenang-tenangan lucu-lucuan kayak gitu terus kemudian ya wes gimana sih eh setelah bikin konten aku happy kayak gitu loh oh ibu sudah datang ya pun thank you yang udah nonton jangan lupa like and subscribe I love you all semoga kalian semua sehat selalu lancar segini ya barokah hidup ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam simpan